Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kabar terkini peperangan antara pejuang kemerdekaan Palestina Hamas melawan tentara pendudukan Israel di jalur Gaza. Pada Selasa, 23 Januari 2024, militer Israel mengalami kekalahan terburuk di Gaza. Pasukan Israel mengepung kota utama Gaza Selatan, Hanyu Unis, dalam upaya mereka untuk melawan gerakan Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Dalam serangan tersebut, 24 tentara Israel tewas akibat tembakan granat peluncur roket, atau roket propelled grenade, yang mengejutkan mereka. Juru bicara militer, Laksamana Muda Daniel Hagari, menjelaskan bahwa tembakan itu meruntuhkan dua bangunan, menewaskan sekelompok tentara. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyebutnya sebagai salah satu hari tersulit sejak perang dimulai, bersumpah untuk terus berjuang hingga kemenangan mutlak. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyebut atas nama tentara yang telah mati di Gaza, demi hidup rakyat, kami tidak akan berhenti berjuang hingga kemenangan mutlak. Sementara itu, lebih dari seratus sandera Israel masih berada di tangan Hamas, menciptakan situasi yang semakin rumit. Meskipun ada laporan mediasi untuk gencatan senjata, pemerintah Israel menegaskan bahwa tujuan perang mereka tidak berubah. Rute pelarian warga sipil Gaza diblokir, meninggalkan mereka terjebak dalam konflik. Teng-teng Israel menutup jalan keluar, memperumit kondisi kemanusiaan bagi ratusan ribu pengungsi Palestina. Saya mencoba berangkat ke Ravah, namun teng-teng tersebut sudah sangat dekat dengan pantai dan menembak ke arah barat. Sementara itu, upaya mediasi internasional intensif dilakukan untuk mencapai gencatan senjata. Utusan Amerika Serikat sedang berdiskusi aktif dengan pihak terkait, termasuk Qatar dan Mesir. Meskipun terdapat kemajuan, perbedaan pendapat antara Israel dan Hamas masih menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan permanen untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara dunia menyaksikan tragedi ini, seruan untuk mencapai perdamaian semakin mendalam. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina dan mendesak upaya bersama menuju solusi yang adil. Demikian kabar terkini tentang perang di jalur Gaza. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton, Terima kasih.